Tiga orang korban penipuan perjalanan umroh ini akhirnya terpaksa melaporkan HS, Oknum Pemasaran Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus di PT Anugrata Masya Bulia atau ATM Kesatreskrim Pores Tabalo. HS dilaporkan atas dugaan penipuan dengan modus perjalanan ibadah umroh yang menjanjikan para jemaah akan diberangkatkan pada tanggal 30 Mei dan 4 Juni tadi. Menurut salah seorang warga RT 13 Desa Kapar Kejewatan Burung Puda yang juga merupakan korban penipuan, Sohermanto mengatakan hingga kini HS tidak dapat dihubungi dan uang calon jemaah berjumlah ratusan juta rupiah raib dibawa kabur HS. Sudah melapor kita kan? Terus ya Pak? Terus ditangani masalahnya katanya yang berkas kita ini gak usah ditinggal. Terus ada berkas yang terlalu, sudah laporan yang terlalu itu sudah. Jadi bagus saja maksud saya kan gak ditinggal gak apa-apa kan? Pak sebelumnya yang travel ini sebelum bulan Ramadhan ini memberangkatkan aja lah? Oh sudah, sudah diberangkatkan. Waktu tanggal 27 saya rasa yang diberangkatkan sebelum Ramadhan itu sudah diberangkatkan. Memang orang gak jadi masalah travel ini sebenarnya. Ini kenapa jadi pas Ramadhan ini jadi gagal lah berangkat gitu masalahnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi Wagapores Tawalong, Kompolwil dan Arbet membenarkan laporan tersebut. Bahkan, laporan serupa juga telah diterima pada 31 Mei lalu. Dan pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ada untuk laporan tanggal 30 Mei. 30 Mei, lapor atas nama Suwaidi Rahman. 26 tahun, 58 tahun, alamat Tabalong. Terlapornya adalah Kubillah Saubi. Itu laporan yang sudah kita terima dan akan kita lakukan penyelidikan. Melihat banyaknya korban penimpuan ini, apakah bisa dijadikan saksi semua atau seperti pandan? Nanti kita yang bagi masyarakat yang kena tipu, silahkan mendatang ke kores untuk melaporkan dan membawa data-datanya. Wildan menambahkan, HS ternyata juga termasuk dalam daftar pencarian orang Polda, Kalimantan Timur dengan kasus serupa. Dan HS akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.